Terima kasih telah menonton 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 Apa pendapat kamu Terima kasih telah menonton 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 Selamat pagi, Bonco. Oh, malas ya? Ya, suka candy. Oh, dia suka candy. Ini jinak ya? Ini dia kopi. Ya, ini sudah disiap. Sudah siap di sangrai. Sudah selesai di sangrai. Sudah selesai di sangrai. Hanya kisar saja, boleh buat air sudah, kan? Boleh ditubuk dulu. Habis ditubuk, bisa disedepakan. Kalau di kedai itu selalunya... Kalau di kedai itu, kisar saja, kan? Disiapnya, Arabica ya? Ya, Arabica. Okey. Wow, sedap pun. Ini kurang lebih untuk satu kilogram kopi ini 20 sampai 30 menit. Sampai benar-benar halus. Betul-betul hancur dan halus. Boleh saya cuba? Boleh. Haa, untuk secawan kopi, ingatnya dapat minum kopi saja. Dapat buat sekali tumbuk lagi, kan? Okey. Tumbuk ini sehingga... Ya? Kita mulakan. Selama 30 minit ya? Sehingga hancur. Haa, untuk secawan kopi, bestnya dapat belajar tumbuk kopi. Ini ingat zaman dulu. Ya. Sangat tradisional, kan? Ya. Lebih kurang lebih untuk 45 minit hingga satu jam. Haa, tengok ini. Sekarang lebih 40 sampai 30 menit. Oh, okey. Sehingga betul-betul hitam ya? Okey, sekarang ini, I just nak bezakan. Ini luar, ini adalah kopi Bali biasa. Ini kopi dia sangat wangi, kan? Ya. Berbanding dengan ini. Ini baunya, tak kuat. Ini lebih sedap. Ini lebih kuat. Okey. Ini terluar kopi, itu spesial dari minah lain. Dari luar. Dari luar. Kalau datang ke sini, kalau kamu nak cuba luar kopi, kopi luar ini, satu cawan ini sahaja, RM50,000. Terlalu piah. Wow. Tiga swing. Ada yang ekstrim, itu normal swing. Ini yang kapal, nanti yang normal. Ya, ini sudah tak sabar nak cuba, tapi... Tak sabar nak cuba, tapi nanti takut. Ini bisa, nanti saya minta untuk dia laju. Oh, bisa. Oh, bisa dikontrol? Ya. Oh, begitu. Okey, I just nak cuba tu. Tergantung dari... Okey, sekarang ini dah siap pasang tali keselamatan, ya. Ini sebenarnya masih gementar nak naik itu sebab Anies gayet, tapi nak cuba juga. Dah jauh datang ini, kembali. Ruli pula kamu tak cuba. Cuma ada di Bali, di sini. Oh, cuma ada di Bali. Ya, iyalah. Cuma ada di Bali. Sekarang di Bali. Okey, mahu cuba. Okey, jangan bau laju. Lalu, laju. Lalu. Ya, berjaya pun, walaupun badan saya menggeletak. Ya, berjaya pun. Terima kasih kalau yang datang ke sini. Kamu kalau nak cuba kopi luar yang dihidang kat sini, ini hanya harga RM50,000. Lebih kurang RM15,000 Malaysia. Anies nak cuba tanpa gula dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pahit. Pahit yang kuat. Pada masa yang sama, dia rasa lebih aroma, lebih wangi. Rasanya nak cuba dengan gula lah. Kita cuba dengan gula. Satu, cukup. Rasanya rasa kalau minum dengan gula, lagi sedap. Pada penggemar kopi, mungkin banyak yang dah tahu dan ada yang tak tahu. Tapi bagi Anies, Anies baru sahaja belajar tahu tentang kopi luar ini. Kopi luar ini sebenarnya prosesnya begini, begini. So, Anies baru tahu. Tapi walaupun mungkin kurang sesuai untuk Anies, sebab Anies lebih suka kopi yang biasa kita minum seharian, kan? Tapi bila Anies tahu kopi ini lebih premium, lebih bermutu tinggi dan lebih berkhasiat, jadi bagi Anies tak apa. Sebab dia ada khasiat dia sendiri, kan? Berbaloi. Dengan harga dia, walaupun dia mahal, sebab memang kopi luar ini memang terkenal dengan kopi yang paling mahal di dia. Terima kasih kerana menonton! Wah, fresh fresh lagi. Ada manggis, limau. Wah, tahu rasa ini sejuk sangat. Macam Anies cakap tadi, Anies dah sampai dekat pergunungan Kintamani. Itulah dia, Kintamani Kopi. Dah sampai dah. Apa yang menarik pasal kopi ini, kedai kopi dekat sini, cuaca macam biasa sejuk. Lepas itu, kopi dia memang dari sini, dari gunung Kintamani sendiri. dan sambil minum kopi itu, korang boleh menikmati pemandangan sangat cantik. Inilah dia, destinasi terakhir Anies untuk hari ini. Jomlah, kita besok dah. Jomlah, kita besok dah. selamat menikmati selanjutnya sambil minum kopi, sambil tengok pemandangan macam ni, keadaan sejuk macam ni, sekarang ni tunggu kopi je sampai buang kopi, ya terima kasih, ini kopi yang rasa apple dan coklat itu, ya dengan pankek, terima kasih siap ada pankek lagi ni, jangan jelis lepas tu, ni lah kopi yang ni tunggu-tunggu tadi kopi pintar mani, kopi ni daripada pergunungan dekat sini memang kopi ni masam kopi ni tambah gula, tambah susu rasa dia masam ada aroma apple sikit dengan coklat sikit not bad saya rasa kan, pendapat Anies lah, kopi ni lebih sesuai untuk kaum hawa, untuk wanita sebab kopi ni dia lembut, tekstur dia lembut dan dia rasa tak begitu keras dan tak pahit sempurna kopi dengan pankek, dengan view yang macam ni, mandangan yang macam ni, dengan cuaca sejuk macam ni ya Allah, bila sini, rasa ni nak tinggal sini, boleh tak? boleh tak? dan ini adalah destinasi Anies yang terakhir untuk hari ni sepanjang Anies dalam travel log siang kopi ni banyak pengalaman yang best Anies dapat pelajari tentang kopi banyak benda yang Anies belajar benda baru pasal kopi dia rasa bersyukur sangat terima kasih kepada siang kopi dan jangan lupa untuk saksikan episod-episod yang akan datang banyak lagi tempat yang Anies akan bawa korang untuk belajar tentang kopi muah dan jangan lupa untuk menonton!